Intro What's up cinggu ya? It's me, Mimi Behutapea And now you're watching K-Hits yang bakal muterin lagu-lagu K-Pop paling hits pastinya Selain aku muterin playlist K-Pop terbaik nih Mimi juga bakal nemenin kalian selama 1 jam ke depan dengan info-info yang menarik salah satunya adalah tentang girl group kesayangannya Fear Not Me makanya jangan sampe kerewatan ya gak cuma itu aja Mimi juga punya rekomendasi drama yang sempat booming season pertamanya yang diperankan oleh artis cantik Song Hye Kyo And don't forget to also request your favorite song on our Instagram and mnc.music.tv dengan hashtag K-Hits Your Request By the way, for the first song nih Mimi mah bakal puterin lagu Sugar Rush Ride dari TXT Nah finally ya, they are making a comeback dengan penilis Sugar Rush Ride dan juga mini album kelima mereka The Name Chapter Temptation pada 27 Januari lalu guys Nah MV lagu Sugar Rush Ride ini pun emang sempat mencinta perhatian karena seperti yang kamu tau MV-nya tuh mengambil lokasi di Bali, Indonesia TXT sebelumnya tuh memang terbang ke Indonesia dengan penjelasan singkat untuk melakukan jatuh mancanegara Banyak nih spekulasi dari para penggemar yang bermunculan tapi siapa yang sangka kalau ternyata mereka datang ke Bali untuk syuting MV-nya mereka itu Semoga aja ya TXT akan menginspirasi idol-idolite untuk syuting MV di Indonesia juga dan mungkin kalau butuh mode video klip bisa hubungin Mima siapa tau Nyi Mima bisa lewat-lewat dikit di belakangnya mereka gak apa-apa deh asal jangan disuruh jogat yang susah-susah ya Anyway daripada semakin halu nih langsung aja kita simak keindahan Pulau Dewata Bali di MV-nya Sugar Rush Ride milik TXT so check it out Cinggu ya back on K-Hits with me Mima Hutopea baru juga kamu simak kolaborasi BI featuring Devita with B2B2 Talking about BI beberapa waktu yang lalu nih 131 label secara resmi mengumumkan bahwa BI akan mengundurkan diri dari jajaran pimpinan label untuk fokus pada musiknya karena hal inilah jatuh pelucuran album baru BI mengalami penundaan guys BI oleh merencana untuk merilis album globalnya Love or Love Part 2 pada awal tahun ini loh Cinggu ya tapi BI mengubah jatuh rilisnya dengan album studio keduanya terlebih dahulu berdasarkan hasil diskusi dan pertimbangan matang album studio kedua BI ini akan dirilis pada paru pertama di tahun ini sedangkan album global Love or Love Part 2 akan dirilis pada paru kedua tahun ini well gak apa-apa ya kita harus bersabar dikit aja tapi kita bisa tetap menikmati karya dari BI kok oke dari BI kita akan beralih ke grup kesayangannya para Firnoti yaitu Les Terafim ya secinggu ya Les Terafim rencananya bakal mengadakan fan meeting pertamanya di bulan Maret mendatang ini loh bertajuk Fear Nada 2023 SS acara fan meeting ini akan berlangsung selama 2 hari pada tanggal 18 dan juga 19 Manet di Olympic Hall di Olympic Stadium Seoul nah acara tersebut rencananya juga akan disiarkan langsung secara global loh so buat kamu-kamu nih yang gak bisa datang langsung ke Seoul pasti bisa menyaksikan fan meeting pertama Les Terafim secara online ya guys well good luck buat fan meeting pertamanya Les Terafim semoga sukses dan lancar dan semoga juga bakal ada fan meeting di negara lain salah satunya Indonesia ya oke sekarang kita bakal balik lagi ke playlist and I wanna play you a song by Aespa with Life's Too Short enjoy hai cinggu masih bersama gue Mima Hutapea di K-Hits pasinya dan sekarang saatnya Mima masuk ke segmen yang penuh kenangan apalagi kalau bukan segmen flashback nah hari ini gue udah siapin lagu dari salah satu girl group terkenal yaitu kesayangannya para Ravelof nih siapa lagi kalau bukan Red Velvet cinggu semua pasti udah gak asing ya sama nama B-Soto ini dengan lagunya mereka yaitu Russian Roulette nah lagu andalan ini sekaligus nama mini album ketiga dari Red Velvet yang rilis pada 2016 ini emang jadi salah satu lagu Red Velvet yang paling populer ya selain itu ya MV Russian Roulette ini juga berhasil menembus 100 juta penonton loh cinggu dan berhasil mengantarkan Red Velvet masuk ke dalam daftar grup K-pop dengan MV yang ditonton lebih dari 100 juta kali well emang ya mereka luar biasa banget dan terbukti hingga kini Red Velvet bisa terus mempertahankan eksistensinya walaupun mungkin umur mereka udah 30 tahun lebih sekarang tapi masih keliatan muda-muda dan masih keliatan oke banget oke deh kalau gitu langsung aja kita mau flashback dengan mendengarkan lagu dari Red Velvet yaitu Russian Roulette enjoy! anjong cinggu masih bersama dengan gue Mima Hutapaya on K-Hit nah hari ini Mima punya rekomendasi Drakor yang gue yakin banget pasti kalian tuh historis banget ada bisa nebak gak nih kira-kira apa judul Drakor ya tadi gue udah kasih clue ya ini ada season pertamanya well judulnya adalah The Glory Part 2 selama buat penonton penasaran dengan rencana balas dendamnya Moon Dong Un kepada Park Yeo Jin, Joon Joon dan juga Lee Sarah dan Cho Hye Jong dan Som Young Oh karena telah membulinya semasa sekolah dulu kini The Glory Part 2 akan segera hadir dengan Moon Dong Un yang akan melancarkan aksi balas dendamnya kepada Park Yeo Jin dan kawan-kawannya tentu aja nih para penonton dibuat gak sabar menanti tayangin drama ini karena akting Song Hye Kyo tuh bener-bener keren banget dan mendalami karakter banget FYI The Glory juga berhasil menduduki peringkat pertama di top 10 global loh dan kalian pasti gak sabar ya untuk nontonin lanjutannya so untuk sekarang lihat dulu ya trailernya ini dia gimana gimana cinggu makin seru kan sih tentunya The Glory nah Mima udah penasaran banget nih kira-kira Moon Dong Un bisa membalaskan dendamnya gak ya well kalau kalian penasaran kayak Mima untuk melihat kelanjutan aksi balas dendamnya Moon Dong Un langsung aja nonton The Glory Season 2 ya siapa tau nih penasaran kalian bisa terjawab atau jangan-jangan kita dibuat gantung lagi dan harus menunggu season 3 kita lihat aja ya sama-sama oke sekarang kita bakal balik lagi ke playlist dan Mima punya MV-nya Stacy with Run To You nih so langsung aja check it out oke cinggu udah hampir 1 jam nih Onyi Mima namenin kalian semua so Onyi Mima harus pamit undur diri tapi sebelum Mima pamit Mima mau bilang thank you so much for watching our show thank you juga buat kalian yang udah setia nontonin ke hits only on music TV jangan lupa untuk follow kita di instagram at mnc.musik.tv dan follow gue juga at heyyasmima nah selalu Mima pamit seperti biasa Mima bakal baca ini request yang udah masuk ke instagram kita untuk menutup perjumlah kita hari ini so yang pertama nih Mima bakal baca request yang datang dari at fhyan underscore yang request lagu dari Seventeen dengan Hot terus ada juga at nurul underscore cool yang request lagu dari Blackpink dengan Pink Venom and last request ada chhxst yang minta diputin MV dari Astro dengan All Night nah 3 lagu ini akan sekaligus menjadi penutup kita hari ini I hope you like this song and I hope to see you again tomorrow only on Hey Hits bye bye guys